Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all students, how are you today? Di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Inggris Kali ini kita akan membahas di lesson ke-13 Yaitu tentang penggunaan Free Fire dan Woodrider Ya, di sini ya Untuk sebelum memulai pembelajaran Kita awali pembelajaran kali ini dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anakku Untuk Free Fire dan Woodrider Itu adalah untuk mengungkapkan kesukaan atau keinginan Mentukan sesuatu yang lebih kita sukai atau lebih kita pilih Nah, kita lihat contohnya ya Kita akan bahas dulu di Free Fire-nya Ya, lebih suka I prefer to be a nurse Saya lebih suka menjadi perawat I prefer to be a farmer Saya lebih suka menjadi petani Nah, kita gabungkan ya Nah, kita lebih suka yang mana? Kita bisa memakai I prefer to be a nurse I prefer to be a nurse rather than a farmer Saya lebih suka menjadi perawat Daripada memilih menjadi farmer Menjadi petani Nah, sedangkan kita gunakan di rather Ya I prefer to be a nurse Saya lebih suka menjadi perawat Saya lebih suka atau lebih memilih menjadi petani I prefer to be a nurse rather than a farmer Saya lebih suka atau memilih menjadi perawat Daripada menjadi petani Nah, kalau kita untuk gunakan Prefer atau would rather than a farmer Itu dengan kata kerja Maka Kita gunakan To atau plus verb Atau kata kerjanya Setelah prefer Ya Contohnya I prefer to drink Ya, kita gunakan Berarti to Dan verbnya to drink Setelah prefer Ya I prefer to drink Tea Reader Rather than coffee Saya lebih suka minum teh Daripada memilih minum coffee Nah, ya Nah, sedangkan buat Reader-nya Atau read-nya Kita gunakan Verbnya setelah Would rather Nah, tanpa ditambahkan to Seperti I do Rather Drink Tea Than coffee Saya lebih memilih Minum teh Daripada kopi Jadi, perbedaannya Jika kita tambahkan verb Itu Kalau yang prefer Itu menggunakan Yang prefer itu Menggunakan to Baru verb Sedangkan kalau rather Itu tidak menggunakan to Nah, kalau misalkan Sama Jika lo misalkan Untuk Apa Profesi Kita gunakan to be Kalau buat prefer Sedangkan buat rather Tidak menggunakan to Langsung ke be saja I would rather Be a mechanic Kalau prefer I prefer to be Ada to-nya Ya Nah, sedangkan untuk Apa namanya Penggunaan itu sendiri Kita bisa lihat Di halaman 103 Kalau untuk benda Kita gunakan Non Plus to be Ya, setelah Prefer Seperti I prefer A bike To A motorbike Saya lebih suka Sepeda Daripada Motor Nah ya Tinggal tambahkan to Saja Sedangkan kalau Di rather Kita gunakan Have Dan Then Ya, setelah Nonnya Seperti I do rather Have a bike Than a motorbike Saya lebih suka Sepeda Daripada Motor Baiklah Anak-anakku sekalian Kesimpulan materi hari ini Bahwasannya Prefer Dan Would rather Itu adalah Untuk mengungkapkan Kesukaan Atau Keinginan Untuk Menentukan Sesuatu Yang lebih kita Sukai Atau Lebih kita Pilih Nah, untuk Perbedaannya Jika Kalau di Verve Kata kerja Maka Prefer Itu Kita gunakan To Plus Verve Ya Ya Berbeda dengan Reader Tanpa ada To-nya Langsung ke Verve Saja Nah, sedangkan Untuk profesi Atau Cita-cita Maka kita gunakan To be To Sama be Sedangkan Plus be Kalau di Reader Tidak usah Kita tambahkan To Langsung saja Be Nah, sedangkan Kalau di Noun Atau kata benda Kita gunakan To Setelah Nounnya Nah, sedangkan Di Reader Itu Kita gunakan Hep Plus Den Ya Anak-anakku Sekalian Kalian bisa Telaah lagi Di halaman 102 Dan 103 Nah, untuk Menambah wawasan Kalian Tentang materi Hari ini Kalian bisa Kerjakan Halaman 104 Dan 105 Ya, tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Dan tetap Berdoa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan